Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam Etika Publik Apa kabar semua adik-adik peserta pelatihan dasar? Tentunya sehat-sehat semua Nah adik-adik Adik-adik telah belajar 2 mata pelatihan Dari agenda kedua Yaitu Akuntabilitas dan Nasionalisme Sekarang tiba-tiba saja Kita akan mempelajari tentang Mata pelatihan ketiga Dari agenda kedua Yaitu mata pelatihan etika publik Nah sebelumnya Saya akan jelaskan dulu Apa yang akan dipelajari dalam mata pelatihan etika publik ini Jadi mata pelatihan etika publik ini Memfasilitasi peserta Pada pembentukan nilai-nilai etika publik Dimana nanti peserta akan mempelajari Tentang kode etik Kemudian perlengkapan kejaban publik Bentuk-bentuk etika publik Dan intikasinya Juga berbicara tentang Penerapan dari etika publik sendiri Kemudian Apa yang diharapkan dari mata pelatihan etika publik ini Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini Diharapkan nanti adik-adik peserta pelatihan dasar Bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik Dalam perlaksanaan tugasnya sehari-hari Itu yang diharapkan Nah hasil belajar ini Itu terdiri dari beberapa indikator Yang pertama Diharapkan nanti adik-adik sebagai peserta pelatihan dasar Bisa menjelaskan kode etik dan kode perilaku pejabat publik Yang pertama Kemudian yang kedua Adik-adik nanti bisa menjelaskan Betul-betul kode etik dan implikasinya Kemudian yang ketiga Diharapkan nanti adik-adik bisa menganalisis ilustrasi penerapan nilai-nilai dasar etika publik Dan yang terakhir Yang keempat Ini kan terakhir yang keempat adalah Diharapkan nanti adik-adik bisa menganalisis kasus nilai-nilai etika publik Nanti dalam tayangan akan ada beberapa kasus Kasus yang menjadi modul Dan silahkan nanti adik-adik untuk menganalisisnya Nah untuk mencapai hasil belajar dan indikator seperti yang saya sebutkan tadi Maka ada empat materi pokok yang akan kita bahas dalam pembelajaran mata pelatihan etika publik ini Yang pertama Itu kode etik dan perilaku pejabat publik Nanti adik-adik akan melihat tayangan Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kode etik dan sebagainya Kemudian yang kedua Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya Di situ nanti akan ada tugas Kira-kira adik-adik diminta untuk mengamati di lingkungan kerja Kira-kira nilai-nilai etika publik apa Yang adik-adik rasakan Yang sudah adik-adik kerabatan di lingkungan kerja Kemudian yang ketiga Ilustrasi pemberapan etika publik Ilustrasi pemberapan etika publik Nanti akan kita kirimkan video Video pembelajaran Bagaimana atau contoh Dari penerapan etika publik Oleh seorang ASN Dan yang terakhir Yang terakhir adalah Studi kasus etika publik Seperti yang saya katakan tadi Adik-adik kan sudah diberkali modul Nah di modul itu ada beberapa kasus Nanti silahkan Kasus itu dianalisis Dengan menggunakan Rambu-rambu Atau dengan menggunakan Rambu-rambu yang diberikan Oleh kami sebagai Ini suara pengampul Dari mata pelatihan etika publik Oke dari Sudah siap untuk belajar Baik Silahkan saksikan tayangan berikut ini Selamat menikmati Baik Sebelum kita membahas tentang etika publik Mungkin ada baiknya kita lihat dulu Apa yang dimaksud dengan etika Nah dalam kehidupan sehari-hari Kadang-kadang orang menyamakan etika itu dengan moral Misalnya ada contohnya ini Kalau memukul seorang perempuan itu Itu perbuatan yang tidak beretika Atau yang tidak bermoral Bagaimana menurut kalian Jadi pada prinsipnya Etika itu tidak sama dengan moral Etika itu tidak sama dengan moral Jadi kalau kita Kalau kita mau berargumen tentang gambar ini Ya kita lihat dari sudut pandangnya dimana Kita melihatnya dari sudut pandang apa Apakah kita melihatnya dari sudut pandang perbuatannya Apakah kita melihat dari kaedah-kaedah Atau norma-norma yang ada disitu Makanya kadang-kadang orang bingung Antara etika dengan moral itu ada beda atau tidak sih Nah kalau dari segi pengertiannya Ya kurang lebih kadang-kadang juga ada persamaannya Tapi dalam kehidupan sehari-hari Itu terdapat perbedaan Tadi dikatakan bahwa moral itu berhubungan dengan perbuatan Kemudian etika itu pada pengkajian Jadi kalau bisa kita katakan bahwa moral itu merupakan Kayak langsung, petunjuk langsung Etika itu kita berbicara masalah teori Tentang bicara tentang sistem nilai-nilai Kalau kita kembalikan ke tayangan tadi Memukul seorang perempuan Ya bisa kita katakan bahwa perbuatannya itu Perbuatannya itu adalah perbuatan bertentangan dengan moral Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Apa yang seharusnya dilakukan Itu bertentangan dengan etika Jadi etika tidak mempersoalkan keadaan manusia Tapi mempersoalkan bagaimana harus bertindak Tadi dikatakan tentang kajian Tentang teori Bahwa manusia itu seharusnya seperti ini Seharusnya seperti ini Secara etika seperti ini Kemudian moralitas Moralitas tadi dikatakan di tayangan yang sebelumnya tadi Bahwa itu berhubungan dengan perbuatan Atau berhubungan dengan perilaku Itu bisa jadi perilaku yang nampak Perlaku yang kelihatan Misalnya perilaku yang tidak jujur Itu termasuk pada Kajian moralitas bukan kajian etika Itu yang membedakan Antara etika dan moralitas Akan tetapi Kalau kita lebih Perdalam lagi pengertiannya Maka keduanya ini etika dan moralitas Itu berbicara tentang sistem tata nilai Jadi bagaimana Bagaimana seseorang itu Harus berbuat How to be good How to be bad Sehingga nanti Kalau itu terus diterapkan Maka dia akan menjadi perilaku yang konstan Konstan Dan akan berulang Dalam kurun waktu yang sama Dari waktu ke waktu Nah kalau dia akan terus berulang Terus akan Diulang lagi Diulang lagi Di waktu yang berbeda Maka dia akan menjadi Suatu kebiasaan Menjadi suatu kebiasaan Jadi pada prinsipnya Etika dan moral itu berbicara tentang Sistem nilai-nilai Nah ada beberapa pengertian dari etika Seperti yang dikatakan oleh Winrich dan Kuhns Yang mengatakan Etika is the discipline Dealing with what is good and bad And moral with moral duty and obligation Jadi etika itu merupakan disiplin Tadi kajian Kajian yang berbicara tentang What is good and what is bad Apa yang baik dan apa yang buruk Juga kajian berhubungan dengan Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban moralitas Tadi katakan bahwa Moral itu berhubungan dengan perbuatan Jadi disiplin disiplin disini maksudnya ilmu Ilmu kajian Itu pengertian etika yang dikemukan oleh dua orang ini Itu ada orang dikemukan pada tahun 2000 Bukunya 2005 Itu ada di halaman 46 Ada juga pengertian yang lain tentang etika Ini diambil dari buku Collins Cobill Yang mengatakan bahwa etika itu An idea or moral belief That influences the behavior Attitude and philosophy of life Jadi etika itu merupakan idea Begasan Kemudian kepercayaan-kepercayaan moral Moral belief Dimana keduanya itu influences Mempengaruhi Apa yang dipengaruhinya Bisa behavior atau attitude Bahkan philosophy of life Pandangan hidup Palsapa hidup Dari Seklompok Atau sekumpulan orang Jadi misalnya dalam suatu masyarakat Dia punya Apa ya Kepercayaan-kepercayaan moral Bahwa ini Yang tadi dikatakan etika tadi Good and bad Oh kalau kita Misalnya Kalau ketemu orang tua Kita harus berlakunya seperti ini loh Kita tidak berbicara kasar Dan sebagainya Itu contoh Berhubungan dengan etika Jadi etika dipandang sebagai karakter Atau etos individu Dalam kelompok Tadi kan di dependisi Tadi kan ada group of people Makanya dia di kelompok Nah di Indonesia Etika ini tidak hanya Terkandung dalam ajaran agama Dan keturunan hukum Tetapi juga ada dalam Sosial dekorum Jadi maksudnya gini Kalau bercentang agama dan keturunan hukum Itu ada Dokumentasinya Ada asibnya Ya kayak kitab Atau apa Tapi dia bisa juga masuk Kedalam sosial dekorum Ya Baik berupa adat istiadat Nilai lukur sosial budaya Maupun nilai lukur yang terkandung Dalam ajaran Pancasila Jadi sosial dekorum ini merupakan Kesepakatan bersama Kesepakatan bersama Yang dianud oleh Sekelompok Masyarakat Ya Bisa jadi Di masyarakat ini Bahwa ini melanggar etika Di masyarakat yang Satunya lagi Tidak seperti itu Ya dianggap Hal yang lumrah Nah Kita bicara tentang Sosial dekorum Nilai-nilai tadi Maka nilai merupakan Keyakinan Atau mengenai Cara bertingkah laku Dan tujuan akhir Yang diinginkan Ya Jadi nilai itu berhubungan Dengan keyakinan Keyakinan apa Cara bertingkah laku Bahwa saya seharusnya Bertingkah laku Seperti ini Sedangkan norma Norma itu suatu nilai Yang mengatur dan memberikan Pedoman atau patokan Jadi Jadi norma itu bisa Terarsip ya Ada Dokumennya Ada dokumennya Tapi nilai itu merupakan Keyakinan Yang ada dalam Diri individu itu Jadi norma itu nilai Yang mengatur dan memberikan Pedoman atau patokan Tertentu Bagi setiap orang Ya Itu Itu norma Bagaimana dia berperilaku Ya Bagaimana dia Bersikap Nah hubungannya dengan Etika apa Jadi kalau etika publik Kalau tadi etika dan moral Secara umum Jadi etika publik itu Refleksi tentang Standar normal Ya Jadi kita berbicara Tentang etika publik Kita berbicara Tentang standar Standar apa Standar normal Apa sih yang dibahas Dalam standar itu Itu tadi Menentukan baik buruk Atau benar salah Atau perilaku Atau tindakan Dimana Itu mengarah Kepada Kepijakan publik Tujuannya untuk apa Itu tadi Dalam rangka Menjalankan Tanggung jawab Pelayan publik Kita sebagai SN kan Fungsinya kan Ada tiga Salah satunya adalah Sebagai Pelayan Publik Dimana dalam Melayani publik Maka kita perlu Adanya standar Atau normal Nah fokusnya Fokusnya ada tiga Yaitu pelayanan publik Yang berkualitas Dengan adanya Etika ini Maka akan ada Pelayanan publik Yang berkualitas Kemudian Sisi dimensi Reflektifnya Jadi etika publik Berfungsi sebagai Bantuan Dalam Memberikan Pelayanan publik Nah nilai-nilai Etika publik Jadi nilai-nilai Etika publik Itu merupakan Nilai-nilai etika Yang disepakiti bersama Sebagai pola Perlaku yang dikatakan Sebagai kode etik Nah nilai-nilai Etika publik ini Itu terdokumentasi Dalam suatu dokumen Yang disebut dengan Kode etik Kenapa sampai timbulnya Kode etik ini Itu tadi Kode etik kan mengatur Norma Mengatur Norma Perlaku Ya Dari Sekelompok Orang Atau kelompok Organisasi tertentu Maka Dengan dirumuskannya Kode etik ini Diharapkan Ya Dapat mencegah Terhadap Kemungkinan perilaku Yang tidak santun Dan juga Demi kepentingan Organisasi Jadi dengan adanya Kode etik ini Merupakan pencegahan Pencegahan Terhadap perilaku Yang tidak santun Dari Kalau kita Kalau kode etik ASN Artinya perilaku Yang tidak santun Dari ASN Itu sendiri Itu Kode etik Karena apa sih Yang dimasuk Dengan kode etik Nah Apa yang dimaksud Dengan kode etik Nah disini ada Ada yang di garis merah Jadi ada dua Dua poin Yang bisa kita Ambil disini Itu ada kata Rumusan eksplisit Juga ada hasil Kesepakatan Intinya disitu Jadi kode etik itu Merupakan rumusan eksplisit Kita bicara tentang Etiketnya kan ada Dokumen Maka domen itu Dirumuskan secara Eksplisit Secara tertulis Ya Apa sih isinya Ya itu tadi Kaedah-kaedah Atau norma Norma itu Secara sukarela Dalam arti Tidak ada paksaan Anggota komunitas Atau anggota Organisasi profesi Atau anggota masyarakat Itu secara sukarela Mematuhi Mematuhi Norma-norma Atau kaedah-kaedah Yang dirumuskan Secara eksplisit Nah itu kode etik Nah kode etik ini Juga merupakan Hasil kesepakatan Atau ada istilahnya Konsensus Ya jadi Kesepakatan bersama Jadi bukan dirumuskan Oleh satu orang Ya Tapi merupakan Satu kesepakatan Kesepakatan apa Kesepakatan sesama Anggota dalam Sekelompok Masyarakat itu Ya Nah sekelompok ini Bisa juga Dalam persamaan Profesi Itu disebut dengan Kode etik profesi Ya mungkin Yang kalian dari guru Kan ada Kode etik guru Yang dari perawat Ada kode etik perawat Yang dari Dokter Ada kode etik Kedokteran Siapa sih yang mengatur Yang mengatur Kalau kedokteran Kan ID ID itu apa ID ID adalah Organisasi Profesi Yang mengatur Kode etik Guru siapa Ya PGRI yang merumuskan PGRI itu apa PGRI adalah Organisasi Profesi Guru Nah jadi Kode etik profesi Ini adalah Yang Ada rumusan eksplisit Ketertulis Ya Yang diharapkan Dapat dipegang Teguh oleh Sekelompok Profesional Tertentu Jadi kalau Kode etik guru Ya Yang memegang Teguhnya guru Kode etik Kedokteran Yang memegang Teguhnya Ya dokter Dan sebagainya Masing-masing Profesi itu Ada kode etiknya Ya Termasuk juga Kalau ada yang Penyuluh pertanian Ada juga Ternyata kode etiknya Nah nilai Moral Etika Dan kode etik Perlaku ini Itu memberikan jalan Karena dia Sebagai pedoman Tolak ukur Dalam mengambil Keputusan Ya Terhadap Tindakan Atau apa yang dilakukan Dalam berbagai situasi Untuk memberikan Pelayanan profesi Atau keahlian Jadi diharapkan Dengan adanya Kode etik ini Maka pelayanan itu Akan menjadi Lebih profesional Ya Akan menjadi Lebih profesional Karena Kode etik itu Juga bisa Merupakan Suatu tolak Ukur Atau acuan Dalam mengambil Keputusan Nah kembali Kita sebagai ASN Adik-adik kan Sebagai ASN Maka ada juga Kode etiknya Yaitu Kode etik Aparatur Sipil Negara Nah kode etik ini Diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Khususnya lagi Di Pasal 5 Nah nilai-nilai Dari kode etik Itu bisa kita Ambil dari sini Nilai-nilai Kode etik Terutama yang ini Kita ambil Ya karena Kita ASN Ada berbagai macam Profesi Kan ada yang Dokter Ada yang guru Ada yang teknis Kan ada yang Ya Ada yang perencana Dan sebagainya Nah makanya Kita ambil secara umum Saja Nilai-nilainya Adalah Nilai-nilai Dari Kode etik Aparatur Sipil negara Ya Oke Apa saja sih isinya Kode etik Aparatur sipil negara itu Mungkin kita akan Lihat Satu-satu Kita akan lihat Satu-satu Ya Apa saja Kode etik Dari ASN Oke Yang pertama Yang pertama adalah Melaksanakan tugasnya Dengan jujur Bertanggung jawab Dan berintegritas tinggi Nah disitu Ada yang Kita garis bawahi Dalam hal ini Merah Warna merah Nah disitu bisa kita jadikan Yang warna merah itu Bisa kita tarik Sebagai nilai-nilai Dari etika publik Ya Jadi kalau misalnya Melaksanakan tugasnya Dengan jujur Ya nilai-nilai adalah Kejujuran Kemudian bertanggung jawab Memiliki integritas Ya Kalau kita bicara Integritas ya Kita berbicara Tentang harmonisasi Harmonisasi apa Antara Niat Ucapan Dan tindakan Kemudian Melaksanakan tugasnya Dengan cermat Dan disiplin Cermat Ya Jadi kalau kita Sudah bekerja Dengan cermat Kita bekerja Dengan cermat Dengan teliti Artinya kita Sudah menerapkan Nilai-nilai Dari Kuri etik Kemudian melayani Dengan sikap Hormat Sopan Dan tanpa tekanan Jadi sebagai Pelayanan publik Kita diharapkan Memberikan pelayanan yang Hormat Sopan Dan tanpa tekanan Selanjutnya Bekerja sesuai dengan Peraturan Pembelang-undangan Artinya Ada nilai etika publik Kita ambil disitu Kita berbicara tentang Taat Aturan Jadi dalam bekerja Kita Jadi yang selanjutnya Yaitu melaksanakan tugasnya Sesuai dengan Perintah atasan Apa sih nilai etika publik Kita ambil disana Adalah loyalitas Jadi sesuai dengan Perintah atasan Tapi loyalitas Kita lihat Sejauh tidak Bertentangan Dengan ketentuan Perundang-undangan Yang di poin D Tadi kan ada Bekerja sesuai dengan Ketentuan Atau bersedia Sesuai dengan Aturan Kemudian yang F Menjaga Kerahsiaan Ya Menjaga kerahsiaan Jadi menjaga Kerahsiaan yang menyangkut Kebijakan negara Jadi menjaga Kerahsia juga termasuk Dalam nilai-nilai Dari etika publik Kalau kita ambil Dari Kode etika ESN ini Kemudian Menggunakan Kekayaan dan barang Milik negara Secara bertanggung jawab Efektif Dan efisien Kembali lagi Ke yang tadi Bertanggung jawab Tapi yang poin G ini Berhubungan dengan Penggunaan Kekayaan Dan barang Milik negara Nanti akan ada Hubungannya Ke nilai-nilai Antikorupsi Yang akan kalian Pelajari setelah Pembelajaran Mata pelatihan Etika publik ini Selanjutnya Menjaga agar tidak Terjadi konflik Kepentingan Dalam mengaksanakan Tugasnya Jadi tidak terjadi Konflik Kepentingan Kemudian Memberikan informasi Secara benar Dan tidak menyesatkan Jadi informasi Yang diberikan Secara akurat Itu kode etiknya Sebagai seorang SN Ketika ada informasi Yang harus disampaikan Kepada masyarakat Kepada publik Maka Kita diharapkan Memberikan informasi Secara benar Dan tidak Menyesatkan Artinya kita sudah Menerapkan Nilai etika publik Nilai etika publik Yang diambil dari kode etik SN Yaitu Memberikan informasi Secara benar Dan tidak Menyesatkan Kalau ini Dilanggar Bisa jadi Ada hubungannya Ke yang tadi Ke yang sebelumnya tadi Ya Yang tidak Bertanggung jawab Jadi Karena kita sebagai SN Diminta pertanggung jawabannya Kalau tidak Di depan Hadapan manusia Ya di hadapan Tuhan Minta pertanggung jawabannya Oke Selanjutnya Masih ada lagi Kode etik Yang Kode etik ASN Yang bisa kita Ambil Sebagai nilai-nilai Dasar etika publik Yaitu tidak Menyalahgunakan Informasi Internegara Ya Tugas Status Kekuasaan Jadi Kita salah gunakan Oh kita ada informasi ini Oh informasi ini Kita mau kita salah gunakan Atau Mau kita mau mengambil Keuntungan Untuk Untungan pribadi Nah Itu sudah Pelanggaran terhadap Kode etik ASN Kemudian Memegang teguh Nilai-nilai dasar ASN Apa sih nilai-nilai dasar ASN Ya Yang terlengkapnya Bisa dilihat di modul Ada di modul itu Nilai-nilai dasar ASN Kemudian Dan selalu menjaga Reputasi dan integritas Kembali kepada Integritas tadi Ya Kalau kita bicara integritas tadi Ada Kesesuaian tadi Jadi bukan hanya Natuk No action Talk only Atau bukan omdo Bukan omong doang Tapi memang diterapkan Kemudian yang terakhir Dari etika publik Nilai-nilai kode etik ini adalah Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Implikasinya apa Implikasi kode etik ini Dalam pelayanan publik Jadi kode etik mencoba Merumuskan nilai-nilai etis Luhur dalam bidang tertentu Ya Kalau kita Dengan bahasa lainnya Dalam profesi tertentu tadi Seperti yang saya katakan Di awal tadi kan Jadi Merumuskan nilai etis Kalau dia misalnya Guru Nilai etis Keguruan Ya Dokter Kedokteran Ya Kemudian kode etik merupakan Pedoman bertindak Yang bersifatnya eksplisit Tadi dirumusan kode etik Tadi kan ada Kata eksplisit Ya Jangan sampai keliru loh Eksplisit beda sama Implisit Jadi kalau kita Implisit itu secara Tersirat Kalau eksplisit Tersurat Tersurat Artinya apa Ada dokumentasinya Disitu Kemudian Pelaksanaan kode etik Dalam perilaku nyata Tergantung pada Niat baik Jadi kembali Ini dirumuskan Ya Kita Tergantung kepada Niat baik kita Kita mau memati kode etik Ini atau tidak Nah penerapannya Penerapan kode etik Nanti di modul ada Di modul kalian itu Ada bahwa ada kasus Kalau tidak salah Ada 11 kasus Coba nanti Kalian Dicoba inventaris Kira-kira Dari 11 kasus itu Per kasus Ya Nilai-nilai etika Apa yang Sejalan Dan nilai-nilai apa Yang tidak sejalan Dengan kode etik KSN Ya Yang sejalan Nanti bisa kalian Praktikan Pada saat Aktualisasi Yang tidak sejalan Itu hindari Ketika kalian melakukan Aktualisasi nanti Dan juga Nanti di awal Terdiri saya katakan Bahwa Nilai-nilai ini Diterapkan bukan hanya Pada pelaksanaan Aktualisasi yang 30 hari ke depan Tapi juga Pada Selama kalian menjadi PNS Ya Demikian Ya Penjelasan tayangan kita Untuk etika publik Terima kasih Nah dikadir Bagaimana Sudah disaksikan Tayangan tadi Dan Saya ingin Ada beberapa dari kalian Sudah bisa menangkap Nilai-nilai dari etika publik Yang dipaparkan di tayangan tadi Dan bahkan Saya yakin juga Ada beberapa yang sudah Mulai Mengerjakan tugas-tugas Yang diberikan Seperti dalam tayangan tadi Nah tugas-tugas itu Nanti silahkan Dikumpulkan Melalui kami Bisa lewat BA Atau lewat email Kemudian nanti Untuk pembahasan Kalau adik-adik ada pertanyaan Ada kira-kira yang mau Didiskusikan Nanti kita akan Ketemu dalam Live chat Di Zoom Oke adik-adik Baik Demikian Video singkat tentang Mata pelatih etika publik Harapan kami Ini bukan hanya Dipelajari Setelah adik-adik Meninternasasi Nilai-nilai etika publik ini Diharapkan adik-adik Tetap Mengaktualisasikan ini Walaupun nanti Adik-adik tidak lagi Mengikuti Perhatian dasar CPNS ini Selama menjadi PNS Terapkan nilai-nilai etika publik Baik Demikian Sedikit video dari kami Mohon maaf Kalau ada kesalahan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam etika publik